oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video ini kita akan coba ngebahas gimana caranya teman teman bisa memperbaiki maintenance kampas rem jadi yang kampas rem gak seret tapi posisinya masih tebel kampasnya teman teman bisa terus ikuti video ini atau mungkin teman teman yang mau mengganti kampas rem dan kampas yang baru nah disini kebetulan saya kemarin habis beli yang ini bendix evidati nah ini peruntukannya untuk mobilio, freight dan juga jas honda jas ya jadi cuman disini catatannya gak semua honda jas bisa pakai ini biasanya untuk yang ge8 yang tipe ini dia gak akan cocok sebentar kita coba unboxing dulu nah ini ya teman teman bisa lihat disini tipenya db1286pp garis miring hd nah ini peruntukannya untuk honda mobilio, freight dan juga jas dengan catatan jasnya bukan jas yang ge8 untuk jas yang selain ge8 masih bisa masuk nah oke disini ada sebentar kalau oh iya teman teman mungkin perlu ketahui disini untuk tipe kampas ini yang hividati ini ini harganya jauh lebih murah daripada yang bendix ct yang bendix ct jadi bedanya yang boxnya warna biru nah itu harganya bisa selisih sampai dua kali ini kemarin saya beli harganya hanya seratus seratus lima puluh ribu nah untuk yang bendix ct harganya masih dua kali lipat di atasnya rata-rata sih begitu ya di marketplace online nah ini ya seperti ini teman teman bisa lihat jadi fungsi dari garis tengah yang ada di kampas ini untuk membuang sisa-sisa asbest yang jadi bubuk nah jadi rata-rata yang membuat rem gak pakem itu sisa-sisa bubuk kampasnya itu tadi gak benar-benar bersih terbuang oke ya langsung saja nah disini yang pertama kali kita harus bongkar adalah dua buah baut kaliper nah ini kita nyebutnya kaliper yang di atas ini penutup daripada kaliper nah ini baut yang sebelah sini baut belakang oke teman teman bisa lihat deposisinya di bawah dan di atas nah ini ya kameranya saya arahkan ke belakang nah ini untuk melepas tutup atas kalipernya pertama yang kita buka baut itu tadi oke langsung saja kita eksekusi nah jadi posisinya keangkatnya seperti ini nantinya teman teman nah oke teman teman untuk membuka ini kita menggunakan kunci ukuran 12 ya terserah teman teman mau pake kunci shock atau kunci pas oke untuk buat pertama udah terlepas selanjutnya kita coba melepas baut yang kedua oke 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 ya ini untuk buat yang kedua sudah terlepas jadi posisinya kepala kaliper ini bisa kita lepas oke seperti ini ya teman teman tinggal diangkat saja nah ini jadi kepala ini kepala kaliper ini ada piston kalipernya juga jadi satu dia ini jadi nantinya teman teman harus dibersihkan dulu ya nah oke bisa dilihat disini ini umumnya yang nah ini debu seperti ini yang menyebabkan kampas rem itu kurang kurang maksimal kerjanya jadi kayak kurang kurang pakem lah istilahnya nah itu itu makanya ada garis di di tengah-tengah kampas itu tadi sebenarnya buat ngebuang ini sisa-sisa oke teman teman disini langsung aja gimana caranya ngelepasnya disini ada kait pengunci ada kait pinnya teman teman sebenarnya hanya tinggal menarik seperti ini saja jadi pinnya gak harus dibuka tapi justru kampasnya yang harus digeser nah oke sudah copot satu seperti ini ya oke ini plat plat buat dudukan si ininya plat plat penguncinya selanjutnya sama cara ngelepas untuk kampas yang posisi dalam cara lepasnya sama persis dan ngelepas kampas yang posisi luar coba digoyang-goyang aja nah oke cukup mudah nah seperti ini dibelakangnya juga ada plat juga nah untuk perbandingannya teman teman bisa lihat jadi kampas yang baru ini tebalnya kurang lebih 1 cm sedangkan kampas yang lama punya saya ini ada sisa 1,5 cm kurang lah nah itu yang menyebabkan terim menjadi dalam kalau diinjek oke selanjutnya kita lepas pin gimana cara lepas pinnya cukup di nah digoyang-goyang saja lepas sendiri sama juga untuk pin yang bawah jadi yang perlu teman teman ketahui posisi pin ini gak apa-apa kebalik atas dan bawah soalnya posisinya sama bentuknya sama persis posisi pin atas dan bawah nah oke langkah selanjutnya teman teman bisa membersihkan ini ya plat dan kampasnya kalau mau dipakai lagi monggo dibersihkan menggunakan cairanku buat bersihin rem kalau platnya gak apa-apa dicuci pakai bensin nah ini plat-plat pengunci belakang rem ini ini teman teman gak apa-apa cuci pakai bensin sampai bersih pakai air sabun gak apa-apa kecuali untuk kampas rem jangan sekali-kali dicuci dengan bensin oke karena apa lemnya nantinya akan rusak lem daripada kampasnya nanti akan rusak nah seperti ini pinnya teman teman bisa langsung cuci aja oke kalau untuk kampas dan selain part yang kampas ya itu teman teman bisa cuci pakai bensin kalau untuk kampasnya sendiri jadi teman teman bisa beli brake cleaner nah seperti ini brake cleaner cukup disemprot aja otomatis akan bersih sendiri hanya saja kalau saya lihat hasilnya kurang maksimal soalnya apa ya dia tuh cepat banget kering ya kita semprot sekitar 3 detik 5 detik udah kering banget oke jadi seolah-olah kotoran itu kayak gak rontok malah oke seperti ini oke ya teman teman nah ini di lab teman teman bisa ngelap aja atau dicuci dan air sabun juga gak apa-apa setelahnya ditunggu sampai kering baru semprot lagi dan brake cleaner tadi oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang saya pegang ini, itu khusus penempatannya untuk plat kampas yang kecil. Nah, jadi posisinya dia di dalam, dia posisinya di dalam dan menempel pada kaliper, kaliper daripada kepala rim. Oke ya, pemasangannya seperti ini, nah ini. Nah, untuk yang kampas yang posisi luar, platnya seperti ini. Jadi penandanya sebenarnya ada pada ini ya, semacam ada titik benjolan yang keluar dari kampas, itu berarti posisinya dia ada di dalam. Nah, ini kita pasang, cukup dipaskan dan dudukannya, dan ditekan. Nah, oke. Sudah, seperti ini. Cukup mudah kan? Nah, selanjutnya, selanjutnya, pemasangan kampas yang di posisi dalam, sama perlakuannya dan pemasangan kampas yang di posisi luar. Cukup dipasang di dudukan dan kita tekan ke arah pin pengunci. Oke, agak susah soalnya posisinya di dalam, tidak kelihatan. Pelan-pelan saja. Nah, oke, teman-teman, pemasangan kampas pada dudukannya sudah selesai. Jadi hanya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini. Setelah ini, kita pasang kepala kalibernya. Oke ya, di sini teman-teman bisa lihat. Yang perlu teman-teman pahami, biasanya kalau kampas sudah tipis, otomatis kaliber akan naik. Nah, jadi kita butuh tracker buat neken lagi kaliber ke dalam. Karena kalau nggak gitu, kampas yang lama kan tebal tuh. Jadi si kepala kaliber ini nggak akan masuk ke kampas yang baru. Jadi mau nggak mau kita pakai tracker seperti ini, kita dorong ke dalam si kalibernya ini. Jadi saya beli alat ini murah, cukup 10 ribu, atau mungkin teman-teman bisa bikin sendirilah trackernya. Sama kok dengan tracker motor. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kampas yang lama kita gunakan, tatakan untuk menekan kaliber agar masuk ke dalam. Nah, ini kaliber ini kan keluar setengah senti nih. Ini harus kita masukin dulu. Nah, ini harus kita masukin dulu. Nah, ini harus kita masukin dulu. selamat menikmati rata dan posisi tepi kaliper nah ini pistonnya udah kembali semula dan posisi seperti ini berarti kita udah bisa masang si kepala kaliper ini ke kampas yang baru nah oke ya teman teman lanjut lagi jadi setelah ini tadi kita tekan menggunakan tracker nah ini teman teman bisa langsung pasang seperti ini ke rumah kalipernya cukup dipasang kita paskan terus kita pasang lagi baut ukuran 12 tadi oke 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 selamat menikmati nah cukup mudah kan teman-teman jadi kalau memang ada yang kurang paham disini dari awal sampai dan terakhir cara ganti kampas rem teman-teman bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya nanti akan saya coba bantu jawab insyaallah ya oke teman-teman terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai dan akhir sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh